halo sobat jeep-jeep kejumpa lagi sama gue Rindra dan Bimo iya hari ini kita nge-review mobil yang diminta-minta nih sama temen-temen sobat jeep jadi kemarin pas acara tribut Pak Syamsir di Pagedangan tuh, tamar hum kita bikin story ya iya nyobain salah satu mobil di Pagedangan, yang mobilnya unik menurut gue sama Bimo nih makanya banyak yang minta direview iya, sekarang kita kasih jawaban mobilnya kita review selamat menikmati selamat menikmati ini dia mobilnya tempat jeep isu supender tipenya yang LM ya Bimo? LM, yang base model, yang pelek kaleng iya, jadi tipenya ada LM ini versi LM, yang tipe LM yang paling rendah base modelnya atasnya kan ada LV atasnya lagi ada LS nah yang paling luxe, Grand Touring nah ini base-nya versi LM yoi, ini isu supender pertama yang kita liput nih Bimo sepanjang sejarah gue kerja di jeep iya, selama di jeep pernah ada kijang kapsul iya, kijang pick up itu pernah dan ini isu pender yang kita liput kenapa kita liput? kenapa Rion? karena ini udah 4x4 Bimo 4x4 dan ekstrim ya? iya, kaki-kakinya bawahnya ini pake punyanya Toyota semua udah jadi gardannya udah solid belakangnya juga pake punyanya Toyota Toyota tahun tua tahun tua nah yang bikin penasaran kita ngomong speknya nanti aja karena mau jajah langsung nih Bimo jajah langsung aja ya? karena dibikin 4x4, kita hajar off-road dulu yuk, yuk kita review dulu mending, pas lagi bersih kalau kita main kotor susah gak keliatan terus kayaknya juga udah mau hujan tuh jadi takutnya stuck malah kita oke kita review dulu akhirnya gak ngerif ya Bimo kita review detailnya dulu ya 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 ya, review detail seperti biasa apa yang bikin unik? bagian depannya sudah pake gardan nih kalau tampilannya kalau ngeliat sekilas gini pasti orang-orang mikir banyak kan penter-penter dibikin alto ya Bimo? iya, altering off-road ya, altering off-road ya, altering off-road dipasangin pamper begini pasang winds eh, pasang winds kalau ini pampernya dibikin pamper plat begini tapi gak terlalu mancung dan masih nempel sama hidungnya Bimo? soalnya windsnya bisa ke dalam, Rin iya, windsnya jadi di dalam grill nih ini jadi enak gak ngeliatnya gak mancung ke depan terus kalau lihat tampilan lain dipasangin roof rack itu ada snorkel juga snorkelnya aktif Bimo? aktif loh jadi kita bisa cemplung-cemplungin sampai segini lah ya se... kan ini disini berarti sebetulnya 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 oke oke jadi di atas dipasangin roof rack custom bikinannya tunas BMK kenal pon bikinan Om Giarto Om Giarto itu ya gua dari sebelum di jeep udah lihat dia main sih dan ini kebetulan punyanya yang sering pake anaknya Om Giarto yang kembar tuh iya akhirnya nurun ke anaknya kembang gua sering ketuker oh iya iya Dady sama Didak nanti kita ngobrol-ngobrol lebih ke spek teknisnya kali ya sama Dady Didak iya nah nah di bagian sasis bagian depannya kan ini kan awalnya depan itu suspensi independen yang semua perangkat-perangkatnya dihilangin semua dipolosin brakat-brakatnya ilang semua buat tempat brakat baru brakat baru untuk garan solid dan suspensi suspensi itu springnya pake punya Fortuner iya springnya nih shockbreaker dipake dua nih ada Procom sama Bilstein nih Procom sama Bilstein dikasih dikasih shock steer juga iya jadi kalo tarot long tarotnya masih punya FJ40 ya Bim ya yang custom cuma lateral armnya tuh atas karena dia dibikin coil spring iya iya terus kita ke ke belakang eh ke tengah dulu tengah-tengah apa transmisinya sama sama cover case iya jadi kalo di samping ini dipasangin side step ya lumayan nih buat tinggi iya susah naik terus ini transfer case nya itu pake punyanya Isuzu Elf ya kayaknya Bim ya karena nempel di mesin apa iya karena yang info yang kita dapet itu si transfer case dan transmisi nempel itu copotan dari mesin 4GB1 4GB1 itu biasanya dipake di truck truck 3x4 truck 3x4 gak mau hujan gak mau hujan gak mau hujan pelempatnya Elf ya iya dan ini dipasangin ke mesin 4GA 4GA mesinnya dia 4G1 kalo nol katanya plek sama-sama J 4G jadi mesinnya mesinnya Panther sama si Gearbox yang sekarang ini tinggal tempel iya dan mesinnya masih asli dan asiknya dia keluar tengah sama samping makanya dia gardannya gak perlu diubah-ubah si bonggolnya ya jadi yang depan dia udah ke kanan ke kanan ke belakang nah ngomong belakang gardan bonggol tengahnya Toyota kita pake punya apa ini? kalo gardan belakang mungkin temen-temen boleh revisi itu gardan tua ya Land Cruiser FJ40 yang tua katanya Cakra Birawa bener gak? gue pernah dapet informasi yang gardan tengah itu sebutannya FJ Cakra Birawa tahun lama tuh tahun tua banget iya mesin-mesin 1F tuh katanya gardannya tengah mungkin temen-temen boleh kasih info lagi nah kalo ban Bim? ini ban nya udah gak keluar nih udah gak diproduksi nih yoi Symex Extreme Tracker ban langka jadinya sekarang ya ini 32 ya? iya ukurannya 32, 10,5 ring 15 dipasangin di velgnya afro 4x4 afro 4x4 oh juga dipasangin free lock iya ini lebar 8 ya? velgnya jadi ban nya agak ketarik kan ketarik nah karena terlalu besar ya bahkan terlalu besar sih kalo di panther kalo di panther gede kali ya lumayan 32 ini om Giarto agak cowak semua nih sebagian panther nih ujung-ujung belakangnya jadi belakang depan sama belakang itu dicoak-coakin dicoak dikit aja tapi nut nya panther masih ada yuk yuk bagian belakang dipasangin terhanger sama tempat jari gen tempat jari gen nah yang asik member belakangnya masih ada masih aslinya panther cuma dipasangin di bawah aja bracketnya oh ada towing bar juga ya? towing bar udah gue penasaran pengen ngegas pengen ngegas yuk ayo kita main-main yuk yuk main-main dulu nanti abis itu ngobrol sama daddy dan tidak dan tidak dan tidak yuk sebelum kita off-road eh? kita kesana sini nih sini, kiri tapi masukin 4x4nya dulu nih bim jadi 4x4nya modelnya kayak patternnya Jimny tapi ini kebalik iya, N grup N iya, grup N kalau ini ke atas kalau Jimny itu U ya? U U ini N nah ini udah 4x4 terus rem tangan udah kita turunin kok rem tangannya custom nih? iya iya model kayak jamar gitu jebet tapi ini pake tua nggak ada tenaga nih, tinggal tarik doang jangan tarik, belinting ntar oke, kita coba ngerayap-ngerayap ini udah low gear tapi ini karena giginya diganti bim dia pake gigi 10 katanya jadi biar nggak tetap terlalu pelan di jalan rayanya ya? iya jadi justru low gearnya jadi berkurang sedikit tapi udah cukup lah ini kalau buat dipakainya kan nggak untuk coverage yang ekstrem ekstrem kan bim? ini cuman weekend iya di pake buat baksos tapi terkadang terkadang baksos main-main ke belusukan kemana-mana nih si om kembar dani 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 iya iya makanya kita ntar coba travel-travel gue penasaran travel suspensinya soalnya nah ngomongin suspensi ini kan jadi tinggi banget Rin iya ternyata yang suspensi belakang pairnya itu masih pair daunnya Panther oke tapi dipindah posisinya jadi over axle jadi over axle ke atas ini dalem nggak ya? lumpurnya gue nggak mau jawab enak nih ngerayap-ngerayap aja ya ada oh ntar ada mentok dikit bawahnya tolongnya soalnya bannya udah pake bannya ekstrim bim? iya lu kurang kenceng lu momentum gue pikir tadi iya 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 aduh gue pikir ini nggak embok-embok aja nanggap ya kayaknya orangnya masih pada turun nih kesalahannya Rindra nih dia kurang momentum nih biarnya dia kreva kemudian ya ya just tahu ada gara-gara rindra iya ini di luar prediksi nih, yang salah sebenarnya bukan mobil ya sobat jeep jadi mobilnya 4x4 berfungsi dengan baik bisa dilihat tuh traksinya kiri kanan ngegali ya, bagian depan nah ini salahnya adalah tanah urukan, kita seberangin dari sana jadi ini dulu nggak ada, kemarin baru dipakai buat untuk test drive ya jadi ini jalannya dibuat, kita seberangin dari sana dan gembur habis hujan habis hujan, terus yang nyangkut itu cuma di bonggol belakang mau mundur dari tanah, mau maju, nebing ini karena naiknya nebing kan jadi yang gak selamat cuma depannya doang pasangnya sekarang PR winching point gak ada winch nya ada winch nya ada nih udah kita ulur-ulur nih udah kita tancap-tancapin winching point nya gak ada gak bisa nah sekarang kita mau nanya nih amrindra siapa amrindra lu bangun mobil ini jadi 4x4, alasannya kenapa nih oke, jadi gini awalnya gua sama kembaran gua emang sekeluarga juga sih, bokap nyokap itu suka lah sama kegiatan-kegiatan sosial gitu oke, jadi waktu pertama kali itu gua diajak sama bokap nyokap waktu banjir di serang, eh pandegelang atau serang itu yang longsor juga iya waktu kita juga kesana tuh, lu gak ikut lagi berhalangan nah, jadi waktu pandegelang itu alhamdulillah karena itu gak ada tanah longsor cuma banjir bandang gitu kan kita nyampe ke tempat lokasi nah, itu kalau gak salah kejadian itu bareng sama kejadian longsor yang di Bogor di apa sih namanya lupa tuh yang di Bogor nah, kita juga waktu bareng juga besokannya langsung jalan ke Bogor yang di Bogor kita gak nyampe tempat lokasi karena 4x2 gitu waktu itu kita rame juga sama komunitas-komunitas penter lah, penter mania gitu kita penter mania pake penter, bruh jadi emang, emang rata-rata pengguna penter tuh bandel gak tau diri lah gitu ya udah 4x2 tapi doyanya yang tanah-tanah tuh jadi bikin satu mobil lah buat rescue rescue kalau buat nolong-nolong temen-temen penter juga kalau ada yang penter juga gitu oke, jadi dia bikin 4x4 ya sekalian, sekalian mencatatkan hobi sebenernya nah, betul, itu dia juga jadi, kalau sebuah cip tau oh, orang tua dari The Daddy Mali di mana? The Daddy Dida itu off-roader jaman gue masih kecil iya bener kan? off-roader lama, ngebengkel juga udah lama ngebengkel dan sekarang fokus di kenalpot kenalpot emang ngebengkel kenalpot emang di daerah Bintaro iya, om Giarto mungkin temen-temen pasti pernah tunas BMK kenalpot iya nah, ini berarti yang diubah paling sulit apa nih om? waktu nyambung ini jadi 4x4 yang paling sulit yang pertama sih emang keadaan depan sih karena kita harus ngelapikan dulu dudukan ngukur posisi biar pas gitu kan sebelumnya dia independen kan? iya jadi kita ngukur buat dudukan-dudukan solid ekselnya itu paling sulit sih, lumayan sulit itu oke, terus posisi mesin nggak perlu ada yang dirubah ya? posisi mesin awal kita tuh karena posisi mesin painter khususnya LM ini rada ambles rada ke bawah jadi waktu itu kita naikin nggak ada coak-coak carter nggak ada? nggak ada karena kan kalau solid dia harus ada ruang buat main ya betul-betul kalau dia fast kan fix kan yang main saya bayar gitu oke, jadi mesin naik, dinaikin naikin berarti water weightingnya juga lebih naik makanya kita mau pakai rendem-rendem nih tadinya udah segirin udah ke patur lu ah ya, saya hidung saya hidung tapi ke patur ini pakai body lift nggak? nah, bokap tuh emang paling nggak suka namanya body lift katanya karena dia nggak dapet ground clear-nya nggak dapet kan? karena kan dia sasisnya masih di bawah bodi naik gitu jadi nggak perbaiki ground clear-nya cuma malah ngelupa distribusi robotnya itu dia kalau body lift nah, kalau untuk belakang dia apa aja om? yang belakang ini kita pakai itu garden hardtop yang apa itu di cakra birawa kan masalah ya terus sama di per-down ini kita over-excel jadi per-down belakangnya masih aslinya? aslinya asli sama dudukan sok dirubom oh kalau standar kan dia nyilang gitu iya, nyilang kalau ini jadi ke tengah oh, jadi begitu ya bentuk kursi warteg kalau jaman dulu belakangnya bentuk kursi warteg betul-betul betul-betul itu aja nah, tadi kalau ngawinin si transfer case nggak terlalu sulit ya em ya? berarti ya jadi waktu kita masang ini TC sama transmisi itu udah jadi satu itu kebetulan oke jadi dapet-dapet segelonggong gitu lah segelonggongan bukan terpisah kayak Jimny ya nah, tapi dia nempel dan plak PNP sama mesinnya Panther ternyata itu juga kita juga bingung itu salah satu keuntungan tuh salah satu keuntungan tuh itu juga sih kita juga bingung oh kok tetap pas gitu nah, berarti kalau ada ada sobat Jeep punya Panther nah mau dibikin 4 wheel sampai berapaan sih? om ya, kisaran 15 15 sampai gak nyampe lebih dari 30 lah eh, tergantung tergantung pengadaan barang ya pengadaan barang, itu dia kita hitung-hitungan ayo bikin Panther eh, beli dulu beli dulu beli Panther base paling model itu sekitar 70-an lah 70-an 70-an 70, dapet mobil 2006 AC dingin irit pisau pisau lagi biaya maintenance semurah nah terus beli gardan beli gardan berarti total 85 kalau gardannya kalau 15 kalau 15 85 kalau ya sama snorkel, roof rack, segala macem itu nanti selara jadikan aksesoris siap belakangan gak sampai 100 punya mobil keluarga 4x4 murah murah bisa dipakai off-road ya si om tadi juga belum uji coba ini off-road yang berat tapi dengan kita begini aja sih udah cukup mewakili lah ini dengan stuck terus kendalanya adalah cuma si bonggol belakang gantung pokoknya gantung sama tanahnya gembur karena tanah urukan tanah urukan jadi emang rencana bangun ini emang sebenernya buat buck sauce off-road itu sebenernya seling-selingan aja itu yang penting punya 4x4 bukan cuma dipakai off-road aja tapi buat misi kemanusiaan kayak kemarin kita review lenovernya om bule ya bener banyak jadinya banyak manfaat dan berkah itu idola juga itu om bule jadi ini kita sekarang lagi nungguin om bule nunggu ini keluar direscuin main-main lagi main-main lagi jadi entah kalau actionnya agak gelap sorry ya iya kita maaf duluan rescuenya udah dateng guys itu dateng guys ini makasih loh hehehe 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 ayo om, kita tarik dulu om ini om ayo ayo akhirnya, keluar juga kita start ditolongin om mulai? iya oke, jadi kalau ini videonya kalau di film tuh gini flashback-flashback gitu deh jadi kita ini sekarang ngeluarin mobilnya tadi udah sempet off-road sedikit cuma belum sempet ngambil gambar action ya jadi sekarang kita sekalian ngejajal lebih jauh sekalian ngambil stock gambar actionnya kita mau berendem kita mau berendem dulu disitu ayo, cash cash si seks, drugs, cocaine Terima kasih telah menonton! 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 Tapi lumayan loh! Travelnya sih gitu! Masa IMAX! Di luar! Asik ya! Menurut lu gimana, Bib? Center buat overreak ini gimana? Power mesinnya sih ngisi ya! Pas, menurut gua sih pas! Kan dia.. Padahal pake rasio 10 kan? Dia itu powernya 80 HP Oh iya! HP? Powernya 80 HP tapi.. 好 sab ! agua Sangat Cuban σ苦 Depot Terima kasih telah menonton! ерг dialog oke, Sobhajib semoga ini jadi inspirasi buat temen-temen ya jadi kalau kita menyalurkan hobi itu nggak usah terpatok sama mobil 4x4 sebenernya nah.. di kreasiin kayak gini juga oke Bim-nya, iya nggak? nggak mahal, bandel mesinnya irit, ini bandel murah meriah, bikin 4x4-nya, karena udah pelak-pelakan si transmisi sama mesin bener seru kita mau buru-buru closing, kita mau main lagi iya om kembar, thank you ya siap om di bawah om Rindra mau mau sebelumnya dibikin stuck, sekarang kita keluar kita main lagi iya, oke sampai jumpa di video berikut ya LM yang paling rendah, LV atasnya, LN atasnya lagi, yang paling lux, Ganturi LV apa LK? TAK! TAK! sub indo by broth3rmax